Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajata Prenius kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami Bersama saya Ayu Indirwan inilah berita seolah-olah Intro 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 Tiga inovasi asal Kabupaten Sidrap masuk dalam top 30 inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 Hasil itu membawa ketiganya berhak lolos ke tingkat nasional Tiga inovasi tersebut yakni Juru Sang Pendekar atau Jaga Ibu Hamil Bersama Bidan Desa Suami dan Ibu Mertua dalam penanganan anemia atau kurang sat besi Fokusnya di Poskes Des Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng dengan inovator Nur Hidayah Selanjutnya Kak Toga Kawasan Agrobisnis Khusus Tanaman Obat Keluarga yang dikembangkan inovator Iwan Arifin Kelurahan Langcirang, Kecamatan Pitu Riawa Ketiga, Hati Bersahaja Curhat Barang Dokter Sahabat Remaja dengan inovator Dr. Rosmin di UPT Poskesmas Pangkajene Sidrap Kabak Organisasi Setda Sidrap, ERNI saat dikonfirmasi menyatakan informasi kelolosan tiga inovasi tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 681-3 Garing Tahun 2020 Selanjutnya tiga inovasi ini akan mengikuti coaching dan pameran inovasi oleh Biro Organisasi Provinsi untuk ikut kompetisi tingkat nasional Inovator Hati Bersahaja Dr. Haja Rosmin menyampaikan terima kasih kepada Pemda Sidrap Tim Inovasi Kabupaten dan Lintas Sektor yang mendukung inovasinya Sebagai informasi, sebelum masuk top 30 sulsel inovasi asal Sidrap bersaing dengan 120 inovasi dari seluruh kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan Ketiga inovasi Sidrap telah dikunjungi Tim Verifikasi Lapangan Kompetisi Inovasi Layanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Senin 25 November 2019 Erwin Parolai, AJP News